Hai, welcome to Editors Review, bareng gue Ami, senior editor Beauty Jerang Membalut sekali pakai termasuk dalam salah satu sampah limbah yang susah banget terurai dan dia ada dalam jumlah yang sangat besar Bahkan kalau menurut hitung-hitungannya nih seorang wanita itu bisa menghabiskan 11.000-17.000 limbah pembalut sekali pakai seumur hidupnya Bisa kebayang nggak sih sama kalian berapa kira-kira jumlah ton sampah yang udah kita hasilkan? Nah untuk itu, sekarang nih saat yang tepat banget buat kita untuk lebih memperhatikan lingkungan Caranya gampang, misalnya dengan beralih dari pembalut sekali pakai ke pembalut yang lebih ramah lingkungan Kalian perasaan nggak dengan produk rekomendasinya? Untuk taunya, stay tune and keep on watching! Nah semenjak mulai aware dan udah tertarik untuk nyobain pembalut ramah lingkungan Gue belakangan tuh lagi pakai Demi Bumi Menstrual Pet Revealable Nah produk ini kalau kalian lihat dari sisi kemasannya itu dia terbuat dari dus kertas Dan yang menariknya, plus juga jadi nilai plus dari produk ini adalah dia itu Dari sisi kemasan aja ini udah ngasih informasi yang banyak banget Dari mulai cara pakainya, terus cara simpan, sampai juga ada keterangan untuk fakta-fakta menarik seputar pembalut Yang menariknya lagi, di produk ini juga ada keterangan di mana keuntungan dari hasil penjualan ini sebagiannya akan disumbangkan untuk kelas tarian lingkungan dalam bentuk edukasi dan juga workshop Dan kalau ngomongin soal produk di dalamnya, kalian bisa lihat dia ini hadir dengan refill Jadi gak cuma pembalut aja, bakal dikasih refill juga Ini desainnya kayak gini dan sama sih kayak pembalut pada umumnya Untuk bahan best padnya, bisa kalian lihat deh ini punya dua lapisan, yaitu lapisan katun dan juga lapisan waterproof Desain itu di sisi kiri kanannya ini, dia punya kancing yang akan mengunci ketika produknya dipakai, jadi dia gak gampang ngeser Sedangkan untuk refillnya, ini tampilannya kayak gini Dia ini punya dua lapisan katun dalam dan juga dua lapisan katun luar Selain itu, untuk permukaannya, dia punya bahan baby flannel yang menurut gue ini cukup lembut dan nyaman bahkan buat kalian yang kulitnya sensitif Nah, produk ini itu hadir dalam tiga pilihan size Dia size-nya dibuat dari S, M, dan L Untuk size L itu, panjangnya sekitar 22 cm, sedangkan size M panjangnya 26 cm, dan size L panjangnya 32 cm Kalau kalian penasaran cara pakenya, sebenarnya produk ini tuh dipakai sama kayak pembalut biasa Jadi, base padnya ini jadi tempat untuk masukin refillnya, nanti koko udah masuk, ini bisa ditetakkan di celana kalian Terus, sayap di kiri dan kanannya ini bisa kalian kunci supaya produknya gak gampang ngeser Buat kalian yang tertarik untuk mencobanya, produk ini dijual dalam kisaran harga Rp60.000-Rp110.000, dan bisa kalian dapat di official store demi bumi Produk kedua masih dari pembalut kain, dan kali ini datang dari kain-kain reusable menstrual pad Nah, produk ini tuh dari tampilan luarnya, pertama kali datang gue ngeliatnya kayak lucu dan unik Karena dia bentuknya kayak pouch gitu, kalian bisa lihat nih kayak ada kancing di bagian depan Nah, kalau dari sisi materialnya, dia di bagian luarnya ini adalah bahan anti air supaya produk ini gak gampang bocor Terus, di bagian dalamnya ini dia pakai material micro fleece yang lembut banget, jadi cocok buat kalian yang kulitnya cenderung sensitif Kalau misalnya kalian bisa rasain tuh sebenarnya ini teksturnya bener-bener halus banget Jadi, kalau dipakai pun rasanya di kulit tuh bakal nyaman dan gak akan bikin gatal atau iritasi Sedangkan di bagian tangannya ini dia pakai material microfiber yang punya daya serap tinggi Nah, untuk cara pakainya produk ini tuh sama kayak produk sebelumnya, karena dia ada kancing di sisi kiri dan kanan sayapnya Jadi, ketika kalian letakkan di celana, ini bisa langsung dikunci supaya produknya gak geser, jadi kalian bisa bebas beraktifitas Selain itu, produk ini juga masa pakainya tuh lama banget, jadi bisa dipakai dalam jangka waktu 2-7 tahun Jadi, kebayang gak sih selama jangka waktu 2-7 tahun tuh kalian bebas dari budget untuk ngebeli pembalut sekali pakai Selain ngejaga lingkungan, kalian juga bisa lebih berhemat Selain variasi ukuran, produk ini juga hadir dalam variasi warna yang berbeda Jadi, gak cuma hijau, dia juga ada warna pink, biru, dan juga kuning Nah, untuk harganya, kalian bisa memiliki produk ini seharga Rp 58.000 dan bisa dibeli di e-commerce Nah, yang terakhir ini adalah pembalut sekali pakai, tapi bedanya pembalut sekali pakai ini punya bahan yang 100% organik sehingga gampang terlurai Nah, ini adalah UMA Organic Pads Produk ini hadir dalam 2 jenis, yaitu ada yang warnanya biru terang, ini ada regular pads, terus yang warnanya biru gelap, ini adalah heavy pads Kalau dari sisi bentuknya, produk ini sama kayak pembalut sekali pakai yang biasa kalian temuin, cuman materialnya beda banget nih Yang pertama itu dia pakai 100% kapas organik, terus dia juga pakai cellulose pulp, dan Japanese Absorbent Polymer Dan gak kalah penting, dia juga memanfaatkan bioplastik yang sifatnya biodegradable dan combustible Nah, kalau dari segi penggunaannya, dari selama penggunaannya itu, yang gue rasa adalah dia itu gak punya bau sama sekali Terus, dia juga bebas memutih klorin, dan yang paling penting itu tadi, penggunaan bioplastiknya itu tergolong plant-based, jadi gampang terurai Buat kalian mau coba, kayak yang gue bilang tadi di awal itu dia ada 2 jenis, jadi yang regular pads itu panjang size-nya 24 cm, sedangkan yang heavy pads itu panjangnya 29 cm Produk ini bisa kalian dapatkan di e-commerce dengan harga mulai dari Rp65.000an Nah, udah saat ini buat kita para wanita turut andil dalam menjaga lingkungan Caranya, dengan sesimpel, kalian mengganti dari pembalut sekali pakai ke pembalut wanita yang lebih ramah lingkungan Kira-kira dari 3 produk yang udah gue kasih tau tadi, ada gak nih produk yang bikin kalian penasaran dan pengen coba? Yuk, jangan ragu untuk tuliskan komen kalian di kolom komentar Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Beauty Journal Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya Daaaah!